Pertanyaan Lalu yang manakah dikatakan niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara? Jawab Ada pun yang sebenar-benarnya niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara itu adalah BISMILLAHI ROHMANI ROHIM Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Manakah yang dikatakan sebenar-benarannya niat sholat? Dan dimanakah letaknya niat? Apakah yang dimaksudkan niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara? Dan bagaimanakah caranya kita melakukan niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara? Dimanakah pertama kali terbitnya dan kenapa kita harus berniat? Dan apakah maksud dan tujuan kita mengucapkan? Usali, Fardu, Rakaat, dan Lillahi Ta'ala Semuanya akan kita bahas disini Ketahuilah olehmu Perkara niat ini bukan sembarangan Sebab yang menentukan segala amal perbuatan kita itu diterima atau tidaknya oleh Allah Semuanya ada pada niat Jika kalian benar-benar ingin mengetahuinya Silakan disimak videonya hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Umar bin Khotab radiyallahu anhu dia berkata Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya segala amal pekerjaan itu Diterima atau tidaknya di sisi Allah Hanyalah tergantung kepada niat Niat itu bukannya mudah untuk kita memahaminya Karena yang dikatakan niat itu adalah Tidak berhuruf dan tidak bersuara Menurut ilmu hakikat itu Jikalau ada huruf bisa dibaca Jikalau ada suara artinya masih bisa didengar Jikalau ada rupa bisa dipandang Jikalau dapat nyata dia di atas huruf Rupa dan ada suara Maka ini bukan niat namanya Soal Mengapa kita harus berniat dalam sholat Jawab Karena niat itu merupakan kepala sholat Soal Apakah artinya niat Jawab Niat adalah Keinginan terpendam dalam hati Untuk mencapai sesuatu Baik atas dorongan sahwat Maupun kehendak suci Niat itu tekad dan kehendak kuat Untuk melakukan sesuatu Benihnya ada di dalam hati sebelum mewujud dalam kenyataan Niat Tekad lebih penting daripada kemampuan Dengan niat Kehendak kamu akan terpelihara Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda Innamal amalu bin niat Semua kegiatan ini ditentukan nilainya oleh niat seseorang Contohnya seperti ini Ada dua orang yang melakukan suatu perbuatan yang sama Pada waktu yang sama Dengan alat yang sama Bisa berbeda nilainya di sisi Tuhan karena perbedaan niat mereka Niat seseorang lebih baik dari amalnya Karena kalau kamu berniat melakukan sesuatu Kemudian kamu tidak amalkan Niat kamu yang baik dicatat sebagai ganjaran Namun kalau kamu beramal Tetapi tidak berniat Amal kamu tidak akan ada nilainya di mata Tuhan Supaya agar lebih mudah dipahami Akan aku berikan contoh sebagai berikut Yang membedakan sesuatu itu termaksud ibadah Atau hanya tampaknya saja ibadah adalah Niatnya Apabila niatnya semata-mata menjalankan perintah Allah Maka semua apa yang kita lakukan adalah ibadah Dan sebaliknya Seandainya niat kita ternyata adalah Selain itu Maka meskipun wujudnya Atau gambarnya atau tampaknya ibadah Tetapi nilai ibadahnya adalah Tidak ada Syahadat adalah bentuk ibadah Sholat adalah bentuk ibadah Puasa adalah bentuk ibadah Jaket adalah bentuk ibadah Haji adalah bentuk ibadah Tetapi seandainya bentuk-bentuk ibadah tersebut Tidak kita niatkan semata-mata Karena menjalankan perintah Allah Maka Apa-apa yang kita kerjakan Hanyalah bentuknya saja Hanyalah gambarnya saja Hanyalah tampilannya saja Tidak ada nilai ibadahnya Atau kosong melompong Maka ingatlah sahabat Nabi Muhammad SAW Nanti akan banyak umatku yang sholat Tapi sebenarnya tidak sholat Puasa tapi sebenarnya tidak puasa Melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga jua Hadis riwayat atau berani Soal Lalu apakah perbedaan antara niat dengan lafal niat Jawab Kalau dilihat dan dinilai dari sudut pandang kacamata ilmu hakikat Yang dikatakan niat itu adalah Sesuatu yang tidak berhuruh dan tidak bersuara Sedangkan niat yang kita ucapkan atau yang kita lafazkan selama ini adalah Berupa huruh dan berupa suara yang keluar dari kedua bibir mulut Suara yang keluar dari kedua bibir mulut itu bukan niat Itu adalah merujuk kepada lafaz niat dan bukannya niat Lafaz niat itu tidak sama dan berbeda dengan niat Soal Dimanakah yang dikatakan niat Jawab Yang sebenar benar niat itu adalah Perkara yang tidak berhuruh dan tidak bersuara Perkara niat itu adalah Suatu perkara berkait rapat dengan firman Allah SWT yang artinya Tidak bergerak sebesar jarah Melainkan dengan izin Allah Barang siapa yang paham akan firman ini dengan sebenar benar paham Maka akan paham Akan tahu dan mengertilah dia Apakah itu maksud niat Kita harus benar benar paham dan mengerti tentang niat Jika kita tidak tahu dan tidak mengerti masalah niat Nanti solatnya kurang sempurna Dan bahayanya lagi adalah Nanti sama halnya kita mau memberitahu Allah tentang apa yang ingin kita kerjakan Seumpama dikala kita membaca niat sebagai berikut Aku berniat Solat fardu Juhur emperkaat Menghadap kibrat Karena Allah Ta'ala Atau Aku berniat Solat sunat Dua rekaat Karena Allah Ta'ala Yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah Jika kita tidak melaporkan niat seperti itu Allah tidak akan tahu bahwa saat itu kita akan melakukan solat fardu empat rekaat Apakah kalau kita tidak mengatakan bahwa Kita ingin melakukan solat sunat dua rekaat Allah tidak tahu bahwa kita saat itu mau mengerjakan solat sunat dua rekaat Jika kita tidak bertujuan untuk memberitahu Allah Bahwa saat kita ingin mengerjakan solat zuhur empat rekaat Lalu kita memberitahu siapa Atau jangan-jangan kita mau memberitahu orang yang ada di dalam masjid tersebut Bahwa kita mau mengerjakan solat zuhur empat rekaat Ketahuilah olehmu Di saat kita memasuki masjid di waktu solat zuhur Orang yang ada di dalam masjid itu Dia sudah sememangnya tahu Bahwa saat itu kita hendak mau mengerjakan solat zuhur empat rekaat Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu maha mengetahui Sebelum mulut kita mengatakan ushali Allah sudah sememangnya sudah tahu Bahwa saat itu kita mau melakukan solat zuhur empat rekaat Atau solat sunat dua rekaat Inilah yang benar-benar kita harus perhatikan masalah niat Soal Coba dijelaskan apakah tujuan kita membaca Jawab Jika kamu benar-benar ingin mengetahui rahasianya Kamu harus mengerti dan tahu apa yang ada di balik ucapan Usali, Fardu, dan Rakaat Ada pun Usali Itu dinamakan kebangkitan hati yang disebut Baitul Qolbi Ada pun maksud Fardu itu adalah Menentukan istana nyawa kita yang bernama Qolbu Mukminin Tempat tilik Allah akan perbuatan hambanya yang berasaskan niat Dan ada pun maksud rakaat itu adalah Gerak Kiam Sujud Duduk di antara dua sujud dan itidal Usali itu adalah jadwaji berwujud yang menggerakkan amal Daripada niat sampai tertib Mengikut susunan daripada awal dan akhir Daripada asal dan usulnya Asal Allah daripada jad Usul Allah daripada sifat Asal kita daripada nyawa Usul kita adalah hati Soal Lalu yang manakah dikatakan yang sebenar-benarnya Fardu? Jawab Yang dikatakan yang sebenar-benarnya Fardu itu adalah Tazali sifat Allah Artinya nyata sifat Allah itu Nur Muhammad Ain Sabita pun dia juga namanya Wujud idofi dan insan pun dia juga Inilah sebenar-benarnya Fardu itu Soal Lalu dimanakah asalnya Fardu? Jawab Asal Fardu adalah Ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tempat tazali sekalian Tempat tazali sekalian Luh Adam Sebab dikatakan asal Fardu yang sebenarnya adalah Karena sekalian nyawa itu tazali daripada Nur Muhammad Seperti kata hadis kutsi yang artinya Daku daripada Allah Manakala segala sesuatu atau cahaya alam ini daripada cahayaku Dan juga berbunyi Aku daripada Allah sekalian anbiya daripada aku Dan juga yang berbunyi Aku daripada Allah dan semua mu'minin daripada aku Inilah sebabnya dikatakan Muhammad itu bapak sekalian ruh Dan Adam itu bapak sekalian tubuh atau jasad Soal Lalu apakah yang Fardu pada diri kita? Jawab Yang Fardu pada kita itu adalah Nyawa Nyawa itu pemerintah badan Jika tidak digerakkan oleh nyawa Maka tidak akan bergeraklah badan kita Sebab tidak mungkin tubuh yang dapat mendirikan nyawa Sebaliknya nyawa itulah yang mendirikan tubuh Hal ini diibarkan bahwa Nyawa itu ibarat imam terhadap tubuh Sudah tentu imam itu terdahulu yang berdiri kemudian makmum Supaya lebih jelasnya lagi akan aku uraikan sebagai berikut Usoli Fardu Rakaat Lillahi Ta'ala Usoli artinya Kita berniat untuk mengusul asal diri kita Fardu adalah Diri yang diusul Rakaat adalah Rangka kita adalah jasad yang dijahirkan Lillahi Ta'ala Rakaat adalah Nyata jat rahasia Allah melalui jasad yang jahir Barulah dapat diusul akan asal usul diri Maka setelah diusul Nyatalah rahasia Allah itu meliputi diri jahir dan diri batin Diri jahir tidak mempunyai daya dan upaya Melainkan melakukan af'al Allah semata-mata Dengan kesadaran itu Maka nyatalah kebesaran Allah dan kita pun takbir untuk mengesahkan jatuhan itu meliputi sekalian diri Pertanyaan Lalu yang manakah dikatakan niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara Jawab Ada pun yang sebenar-benarnya niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara itu adalah Jat Allah itu sendiri Inilah niat yang sebenar-benarnya Memang asal niat dan tempat niat pada jahirnya adalah Kita yang berniat Tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang mutlak yang bersifat wajib berwujud Lagi bersifat kamil mukamil Itulah yang sebenar-benarnya yang berniat Jika kita mengatakan niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara Artinya adalah Merujuk kepada Allah itu sendiri Artinya disini menyuruh kita untuk memandang Allah Melihat Allah Menyulik Allah Sebelum sesuatu Sesudah sesuatu dan di dalam sesuatu Sebab datangnya gerak niat kita itu adalah Karena datangnya dari kurnia Allah atas kita Jika bukan datangnya dari kurnia Allah Artinya Artinya duluan gerak Allah baru niat kita Jika niat kita sudah didahului oleh gerak Allah Maka artinya Allah itulah yang berniat Bukan kita yang berniat Jika bukan kita yang berniat Itulah yang dikatakan niat yang tidak berhuruh dan tidak bersuara Maka inilah yang dikatakan asal niat itu dari pada alif Memang benar di jahirnya kita yang berniat Namun pada batinnya Allah itulah yang berniat Sariatnya kita yang berniat Hakikatnya Allah itulah yang berniat Soal Lalu kapan kah terbitnya niat pada diri kita Jawab Terbitnya niat semasa kita mau melakukan sholat itu adalah Di saat kita sedang duduk santai di rumah Atau di saat kita sedang bekerja Atau di saat kita berada di dalam kereta atau mobil Disitulah pertama kali kita melakukan niat Agar supaya mudah dipahami Akan aku berikan contoh sebagai berikut Di saat kita sedang duduk santai di rumah sambil minum kopi Tiba-tiba terdengar suara ajan Langsung saja saat itu hati kita tergerak untuk melakukan sholat Dan kita pun bangun dari tempat duduk Lalu mengambil sejadah dan kopiah atau peci Dan segera pergi ke masjid terdekat Setibanya di masjid Kita pun ambil air wudhu Lalu setelah itu kita mengerjakan sholat Mari kita perhatikan sama-sama disini Pertanyaannya adalah Apa tujuan kita bangun dari tempat duduk Lalu mengambil sejadah atau peci Kalau bukan niat kita karena hendak mau mengerjakan sholat Artinya Di saat kita mau bangun dari tempat duduk Disanalah niat kita sudah terpasang Niat kita ingin mengerjakan sholat Disitu sudah ada atau sudah terpasang Terlebihnya Terlebihnya perbuatan bangun dari tempat duduk Lalu mengambil sejadah dan kopiah Akhirnya menuju masjid Kemudian mengambil air wudhu Itu semua karena niat kita mau mengerjakan sholat Niat kita mau mengerjakan sholat zuhur Itu sudah ada di saat pertama kali kita mendengar suara ajan dan sebagainya Bukankah Jika di saat itu suara ajannya bertepatan pada waktu zuhur Secara otomatis di hati kita pun saat itu Tentu sudah terpasang niat ingin mengerjakan sholat zuhur Jika saat itu suara ajannya bertepatan pada waktu maghrib Secara otomatis di hati kita pun saat itu Tentu sudah terpasang niat ingin mengerjakan sholat maghrib 3 rokat Artinya Disitulah bermula yang bernama niat Kesimpulannya adalah Yang dikatakan niat yang tidak berhuruf dan tidak bersuara itu adalah Allah itu sendiri Dan ada pun niat tidak berhuruf Tidak bersuara dan tidak berupa Dia merupakan kerja hati Atau ruhul yaqodzah Dan niat itu meliputi kepada mesra seluruh badan di luar dan di dalam Artinya Hapuskan dan lengkapkan perbuatan hamba itu di dalam af'al Allah Di dalam sifat Allah Karamukan jat hamba kepada jat Allah Maka yang tinggal adalah Jat rahasia Allah Sifat Allah dan af'al Allah Oleh karena itu Tidak ada lagi jat kita atau insan Sifat kita atau ruhul yaqodzah Dan af'al kita atau jasad Hapuskan niat itu kepadanya Pulangkan kepada Adam yang sedia Barulah angkat takbir Allahu Akbar Maksudnya yang mawujud hanya kerja Allah Tidak ada kita Jika kita memiliki pengetahuan seperti ini Kita pasti akan malu meminta imbalan berupa pahala atau balasan kepada Allah Melainkan kita akan melakukannya semata-mata karena Allah Semata-mata menjalankan perintah Allah Dan semata-mata mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatlah Dan pertama kali terbitnya niat kita itu adalah Adanya di saat kita sedang duduk santai di rumah Disitulah awal mula pertama kali munculnya niat Dan disitulah pertama kali kita melakukan niat Semoga bermanfaat dunia walakirat